Terima kasih. 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 Pernah kelebihan uang, tapi tidak dihormati dengan amanah. Sekarang saya tanya, uang itu uang kita atau uang Tuhan? Maha pemberi rezeki. Ada sumber rezeki lain selain Tuhan? Tidak ada. Kalau rezeki itu bentuknya uang, itu uang siapa? Uang Tuhan. Terus kok disembara kan? Jadi kalau uang itu uangnya Tuhan, itu uang mulia. Mungkin jumlahnya sedikit, mungkin jumlahnya sedikit, tetapi itu mulia sekali. Dan cara Tuhan mendidik kita untuk mensyukuri, itu dibuat kekurangan. Jadi setiap orang yang sedang mengalami kekurangan, sebetulnya sedang diberitahu. Dulu telah pernah aku muliakan kamu dengan rezeki yang lebih, itu sebabnya aku ingatkan kamu untuk berhati-hati dengan rezekimu. Karena akan ada masa, rezekimu tidak sebaik sekarang. Kedua, orang yang kurang uang dibuat memikirkan cara-cara baru. Karena cara-cara yang lama tidak menyejah teraka. Ingat ya, orang itu tidak mampu karena cara-cara lama tidak menghasilkan sama. Semua bisnis yang tidak memperbaiki cara, memperbaiki hasil, akan menderita. Karena 1 miliar tahun ini menghasilkan lebih sedikit uang daripada 1 miliar 10 tahun yang lalu. Berarti bukan modalnya yang penting sekarang, caranya. Nah, orang-orang yang sedang kesulitan uang, rezekinya akan baik kalau dia berpikir. Lalu bicara dengan lebih sungguh-sungguh, sampai akhirnya ada perasaan ngelangut, kata orang Jawa. Perasaan hati yang tersayat, sampai dia bilang gini, Bapak, saya mohon tolong, Bapak membeli dari saya, saya pastikan saya melayani Bapak dengan sungguh-sungguh. Permintaan itu tidak pernah keluar, waktu dia sombong banyak uang. Tapi waktu dia sedih sekali dan harus selamat, dia keluar menjadi pribadi yang tulus. Berarti sebetulnya kalau kita itu ikhlas, tidak ada masalah. Yang ada adalah nudge. Nudge itu ini lho Pak, ini nudge. Didorong, udah, kawin saja segera. Dia sudah menunggu. Tuh, banyak orang itu di nudge. Tidak ada masalah, itu nudge. Jadi kalau kita itu ikhlas, kita itu merasa sentuhan Tuhan yang penuh kasih melalui masalah. Cantik sekali ya. Baik, kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, Anda masih terus menyaksikan MTGW. Kami akan segera kembali di Mario Teguh. Golden Waste. Jadi bahkan kalau langit runtuh, orang yang bertuhan itu, damai. Dia tetap rendah hati. Kalau dihormati, dia kembalikan penghormatannya. Tetapi dia tahu yang menjadikanku dihormati ini. Tuhan, bukan aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.